Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Masih dari turnamen Armageddon Seri Grand Finale Yang berlangsung di Berlin Jerman Yang sudah memasuki match day kelima Di match day kelima tadi malam hanya memainkan Breket bawah saja kawan partainya Wesley Soe Yang menang atas Hampi Koneru dengan 2-0 langsung Tanpa perlu melanjutkan ke Armageddon Begitu juga dengan Richard Rapot Menang 2-0 atas Domara Jukukes Wesley Soe dan Richard Rapot bertemu di game berikutnya kawan Dan juga nanti ada partainya Jean-Christophe Duda Versus Nordibek Abdusatrop Salah satu pemain yang kalah nanti akan turun ke breket bawah Akan berhadapan dengan salah satu pemenang Antara Wesley Soe versus Richard Rapot Dan pemenang di breket nomor 13 ini kawan Akan berkesempatan naik kembali ke breket atas Untuk main di Grand Final Berhadapan dengan salah satu pemenang ini kawan Oke untuk game yang akan kita ulas ini Langsung saja ke permainannya Gukes versus Richard Rapot pada game kedua Pada game pertama dimenangkan oleh Richard Rapot Yang pegang putih kawan Dan giliran putih sekarang dipegang oleh Domara Jukukes Mau tidak mau harus bisa menang Untuk memaksa ke tie-breaks Tapi hasilnya seperti yang saya sebut tadi kawan Di sini Gukes mengawali dengan pembukaan Pion Menteri Pion D4 Ada Kuda F6 Pion C4 Pion E6 kawan Kuda F3 Anti Nimso Indian Dibalas gajah B4 Apa nama pembukaan ini kawan? Seperti Rago Sin Defense Tapi tidak ini adalah Bogo Indian Defense Brokade oleh Kuda B berkembang ke D2 Saya tak perlu lagi menunjukkan variasi-variasi yang lain Game ini terbilang cukup panjang kawan Jadi akan saya persingkat saja video kali ini Pion D5 Tantang Pion Pusat Ditolak dengan Pion E3 Rokade oleh Richard Rapot Kemudian Pion A3 Untuk memaksa pertukaran Ataupun mengundur kawan ke petak E7 Ataupun ke petak D6 Mengundur ke petak E7 Lanjutnya Pion B3 Ada Pion B6 Untuk keluarkan gajah terangnya kawan Ataupun dukungan bagi Pion C5 Nanti gajah B2 Gajah B7 Gajah D3 Melanjutkan pengembangan Dan Richard Rapot Akhirnya membuka permainan petak pusat Dengan Pion D pukul Pion C4 Untuk memisahkan satu Pion putih kawan Di lajur A ini Dan Pion tadi diambil oleh Pion B Disney Kemudian ada Pion C5 Ditolak tantangan Memilih mengamankan Raja Rokade Kalaupun diterima tadi kawan Masih bisa diambil dengan gajah Dan hitam masih mempunyai struktur pion Yang terkoneksi juga Disney kawan Tentu saja kalau tadi diterima Gajah ini juga tewas oleh menteri Rokade mengamankan Raja Kuda B berkembang ke D7 Melanjutkan pengembangan Perwira minor sisi menteri Benteng E1 Menteri naik ke C7 Untuk mengkoneksikan dua bentengnya Menyelesaikan tahap pembukaan Di langkah ke-12 Benteng C1 Benteng F8 Benteng F8 Menteri naik ke E2 Domara Cukukes Sudah menyelesaikan tahap pembukaannya Di langkah ke-14 Pion G6 Untuk blokade Diakonal terang kawan Juga berikan akses bagi gajah Untuk di Via Cento Nanti ke depan Kuda F1 Mulai manuver kawan Ke G3 Nanti gajah F8 Kuda G3 Gajah G7 Ada gajah Ditarik mundur Ke petak B1 Persiapan Menteri kawan Apakah nanti bergerak Ke petak terang Tapi sudah tidak mungkin lagi Karena konstruksi Permainan Via Cento Yang menyulitkan Bagi menteri Berada satu diakonal Dengan gajah terangnya Benteng AD8 Benteng ED1 Gajah G6 Lanjut Richard Rapport Ada benteng diangkat Naik ke petak D2 Untuk segera didopel Apakah di lajur D Apakah di lajur C Di sini Richard Rapport Membuka permainan Sekali lagi Dengan pion C Pukul pion D4 Diambil balik Menggunakan kuda Ambil balik Menggunakan pion Cukup berbahaya kawan Karena ada gajah H6 Coba lihat Seperti itu ancamannya Kalau diambil balik Menggunakan pion Oleh karena itu Diambil balik oleh kuda Coba ancam gajah Dan gajah Dilepas kawan Memulai dengan langkah Kuda C5 Membuka akses Benteng kawan Dan coba lihat Kuda hitam ini Juga cukup bagus Posisinya Sudah tidak ada lagi Pion di lajur D Dan di lajur B Yang coba ganggu Kudanya nanti Di petak C5 Benteng CD1 Ditumpuk Lenda lajur D Ada gajah Benteng bergeser ke E1 Pion A6 Mulai didorong lagi Oleh Richard Rabot Pion H5 Mulai mencoba Menyisir Di sisi kanan Dihentikan dengan Pion H5 Kuda F3 Dan membuka tantang Bertukahan benteng Diterima oleh Richard Rabot Benteng pukul Benteng D2 Diambil balik Dengan menteri Ada benteng D8 Menteri bergeser Lajur D Sekarang dikuasai Oleh benteng hitam Kawan Benteng putih Sudah tidak akan berani Bergeser ke lajur D Gajah mundur ke petak C6 Melepaskan kontrol petak D1 Kawan Tadi terlihat Disini tidak terlalu disukai Oleh Stockfish Kawan Stockfish menyarankan Kuda ini menempati Outpost petak G4 Ya gajah mundur ke petak C6 Merupakan pilihan Nomor 2 Atau menteri ke E7 Pilihan nomor 3 Memilih gajah mundur Ke petak C6 Coba pressure kuda F3 Pion G2 Disini Kuda lari ke G5 Menteri ke E7 Benteng D1 Tantang Domara Cukukes Dan senang hati Richard Rapot Menerima tantangan Karena pada game kedua ini Kawan Richard Rapot Hanya membutuhkan Hasil remis saja Untuk bisa melaju Ke babak berikutnya Tentu dalam posisi Hanya butuh hasil seri Kawan Simplifikasi Penyederhanaan buah Jual beli perwira Berupakan salah satu Ide kesukaan Pemain yang hanya Butuh hasil remis Agar permainan Tetap sederhana Tidak terlalu kompleks Kawan Dan itu memudahkan Untuk mendapatkan remis Kuda keempat Lanjut Richard Rapot Gajah D4 Kawan Tantangan pertukaran Gajah gelap tadi Tentu saja Ditolak oleh Domara Cukukes Dia tidak ingin Terlalu sederhana Buah di atas papan Dan disini Kawan mencoba Melakukan pertukaran Di peta gelap Peta pusat Jika diterima oleh Richard Rapot Di peta pusat ini Kawan Putih sekarang Mempunyai Dominasi yang sangat Bagus Di sentral Dengan dua pionnya ini Memang struktur pion ini Masih cukup Menguntungkan hitam Kawan Karena putih masih mempunyai Satu pion terpisah Hitung-hitungannya Dia mempunyai Tiga kumpulan pion Kawan Atau Tiga pulau pion Sedangkan hitam Hanya mempunyai Dua kumpulan pion saja Atau Dua pulau pion Oke kita kembali lagi Ke langkah aslinya Kawan Rapot Memilih dengan langkah Menterinya Ke peta D6 Pin gajah Pion Siap dimainkan Disini gajah C2 Berkoneksi dengan menteri Agar menterinya aman Dan pion E5 Tetap dimainkan oleh Rapot Stockfish menyarankan Gajah ini yang ke peta E5 Kawan Untuk sikat kuda Disini Apakah di blokade Dengan pion F4 Disini Kalian bisa bertukar Gajah sekarang Kalau diambil Menggunakan pion Disini Agar mempunyai Kontrol yang sangat solid Di pusat Kawan Maka menteri bisa Ambil pion yang ada Di peta F4 Untuk mengorbankan Kuda disini Dia mendapatkan Kuda disini Kawan Mungkin menteri akan Backup kudanya Untuk sementara waktu Kalian bisa ambil pion Yang ada di pusat Kawan Sangat ribet dengan Variasi ini Kembali lagi ke langkah Aslinya kawan Tadi Disini memilih dengan Langkah pion E5 Dan dicap dengan Langkah gajah Sikat kuda C5 Menteri pukul menteri Terlebih dahulu Setelah diambil Balik oleh gajah Baru pion B Ambil gajah C5 Sekarang konstruksi Permainan pion Di sisi kiri Sisi menteri ini Sudah bisa Ditandingi Masing-masing pion Kawan Pion pusat pun sama Jadi kedudukan Pion kedua pemain Cukup simetris Di sisi kanan Dan di sisi kiri Kita dapat Di permainan Sepasang gajah Melawan sepasang kuda Karena Gukes Bertukar gajahnya Sikat kuda Yang ada di peta G4 Untuk merusak Pion hitam Double Dilajur G kawan Kalau kalian yang bermain Kira-kira Kalian mau pegang hitam Atau pegang putih kawan Kalian mau pegang gajah Atau pegang kuda Kalau dilihat dari Postur kawan Tentu Gajah lebih besar Ketimbang kuda Tapi kuda Larinya cepat Sekarang beda kawan Gajah Dalam range yang panjang Bisa menguntungkan Tapi manuver-manuver Kuda ini juga Bisa menjangkau Area-area Petak gelap Ataupun petak terang kawan Tapi sekarang cukup berbeda kawan Hitam mempunyai Sepasang gajah Artinya dia bisa Menjangkau petak terang Ataupun petak gelap Dengan range yang panjang juga Tapi kita lihat saja Apakah mampu Dimanfaatkan oleh Richard Rapport Kuda 5 Lompat ke E4 Pion A5 Kuda C3 Tidak coba berani Ambil pion yang disini Kawan Gajah akan ke petak F8 Masalahnya disini Pionnya juga jatuh Ada satu pion Yang bebas nanti Sedangkan pionnya Dilajut C Masih bisa dihentikan Oleh gajah terang Kuda memilih Lompat ke petak C3 Pion F5 Lanjut dari Richard Rapport Pion E4 Tantang domarajuku cash Untuk menantang pertukaran Agar pion Dilajut G Doppel Dan terpisah juga Pion dilajut E Disini kawan Gajah bergerak Mundur ke D7 Kuda G ke E2 Raja mulai naik ke F7 Kuda ke C1 Persiapan manuver Ke petak D3 Ke petak B3 Coba pressure Pion C5 Pion A5 Nanti Gajah E6 Serang Pion Disini kuda D3 Stockfish menawarkan Kuda ini bergerak Ke petak D5 Kawan Kalau hitam Melanjutkan Bagu hantam Di petak E4 Lihat tujuan dari putih Mendobelkan Dua pion hitam Dilajur E Dan dilajur G Kuda bisa manuver Ke petak ini Untuk menjaga Pion Di langkah berikutnya Kawan Dan coba lihat Disini Walaupun hitam Mempunyai Sepasang gajah Yang terbilang Cukup kuat Dalam permainan terbuka Kawan Tapi dengan Konstruksi permainan Seperti ini Masing-masing pion Dilajur kiri Ataupun Dilajur sayap menteri ini Sudah bisa dihentikan Oleh masing-masing pion Kawan Sudah tidak ada Progres Dilajur kiri ini Ataupun Dilajur kanan Semua bisa Dihentikan oleh putih Tapi sayangnya Gukes yang pegang putih Harus menang Kawan Untuk bisa melanjutkan Ke permainan Jadi dia mencoba Manuver Kudanya ke D3 Gajah ambil pion C4 Kuda ambil pion C5 Gajah F8 Disini kuda D7 Kuda ke B7 Untuk merebut Satu pion hitam Ini kawan Pilihan terkuatnya Memilih petak D7 Untuk menghajar pion Dipake up Sementara Dengan gajah D6 Pilihan terbaik Pion A4 Menghindari ancaman gajah Memilih ke petak Terang kawan Raja mulai bergerak Ke E6 Sekarang coba lihat Raja hitam ini Lebih aktif Ketimbang Raja putih Yang masih dekem Dekem saja kawan Di petak G1 Di istanahnya ini Kuda B6 Ancam gajah Dan gajah Bergerak ke petak B3 Tetap dipertahankan Merupakan pilihan Terbaik kawan Tapi Rapot melepaskan Satu gajahnya kawan Memilih Pertukaran kuda Dan selanjutnya Pion A pukul Pion F5 Dalam posisi kontrol Waktu yang mepet Langsung memutuskan Pertukaran pion Di petak F5 Sekarang posisi permainan Dalam posisi Yang seimbang Atau lever Dan kemungkinan Akan berakhir remis Dan ini akan Menguntungkan Richard rapot Raja F1 Pion E4 Ada pion G3 Di sini terlihat Domara Jukukas Juga punya Satu pion bebas Ini akan sedikit Merepotkan bagi Raja Hitam Tapi jangan Khawatir kawan Dia punya gajah Mengawasi petak terakhir Di petak H8 kawan Gajah B4 Raja naik Ke E2 Raja F6 Kuda E3 Mencoba melakukan Ancam skak Garbuan Bisa Sikat gajah Dan pionnya Bisa lolos kawan Ada dua pion Yang bisa lolos Ini cukup berbahaya Nanti ke depan Gajah C5 Kuda D5 Skak Raja ke E5 Kuda F4 Di sini Mungkin untuk dukungan Bagi pionnya nanti kawan Raja F6 Di sini Kuda D5 Skak lagi Raja ke E5 Kuda ke E3 Dan gajah Bergerak ke B4 Pion didorong kawan Ke H5 Raja mundur ke F6 Pion H6 Raja G6 Dan kuda D5 Di sini Ancam gajah Melepaskan pion kawan Gajah dipertahankan Ke C5 Kalaupun di sini Ambil pion ini Juga saya rasa Tak ada masalah kawan Karena kuda Sikat gajah Diambil balik oleh pion Masing-masing Mempunyai Satu pion bebas kawan Siapa yang lebih cepat Tentu hitam Lebih cepat Tapi karena tidak ada Tempo skak Pada petak terakhir ini kawan Ini juga Dalam pandangan Kacamata manusia Masih bisa remis kawan Karena posisi Raja Putih terbuka Raja Hitam juga Terbukan Nanti punya kesempatan Melakukan skak-skak Yang berulang-ulang Dan engine pun menilai Hanya mempunyai Keuntungan 0,6 poin Saja hitam di sini Masih tanda tanya Dalam permainan manusia kawan Oke kembali lagi Kembali lagi ke langkah aslinya Tapi pada posisi ini tadi kawan Ya setelah Baku hantam Di petak B4 ini kawan Putih memilih Bergeser Rajanya untuk mendekati Pion hitam ini Agar pion tidak bisa promosi Masalahnya ada di sini kawan Pion B3 Akan tetap dilanjutkan Kalau di sini Raja bergerak Untuk mendekati pion Di sini kawan Giliran pion F4 Salah satu pion ini Bisa lolos kawan Kalau raja mendekati pion Jadi pilihan terbaiknya di posisi ini Memang pion ini Harus segera dipromosikan juga Oke kembali lagi Ke langkah aslinya Gajah C5 dipertahankan Kuda E3 Dan sisi kat kuda E3 kawan Permainan bisa beragremis Di posisi seperti ini Walaupun terlihat Di sini hitam Unggul satu pion Dengan posisi raja seperti ini Masih bisa menghentikannya kawan Dan permainan bisa remis Raja putih ke pusat ke D4 Raja hitam ke G6 Dan disini sayangnya Doma Raju Kukes Blunder dengan raja Ke peta D5 kawan Ke peta E5 Merupakan pilihan terkuat Untuk menghalangi Raja hitam ini juga ke pusat Mungkin dia akan ke peta G5 Nah kalian bisa mundur juga Di sini kan ke peta D4 Kalaupun raja hitam Bergerak ke peta F6 Kalian bisa bergerak ke peta D5 Awasi terus kawan Dua peta ini Juga awasi pion Jangan sampai ada pion F4 maju Pion ini bebas juga Itulah langkah remisnya kawan Untuk menghadang pergerakan raja hitam Tapi raja bergerak ke peta D5 Memberikan raja hitam ke peta F6 Dan disini setelah D4 kawan Doma Raju Kukes langsung salaman Artinya dia menyerah Di langkah ke 62 Dan terlihat juga di kontrol waktu live streamingnya Dia sudah jatuh di angka 0-0-0 Oke itu kawan permainan game kedua Antara Doma Raju Kues versus Richard Rapot Doma Raju Kues sudah terhenti di bracket bawah Oleh Richard Rapot kawan Dan Richard Rapot akan bertemu dengan Wesley So Di babak berikutnya di partai bracket bawah Semoga permainan dari kedua permainan tadi Bisa menghibur kalian Dan nanti sore insyaallah Kita akan melanjutkan ke turnamen online lainnya kawan Dari kualifikasi rangkaian seri ke-6 Champion Jazz Tour Oke nanti sore kita akan ulas Kualifikasi Champion Jazz Tournya kawan Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh